Nabi disini mengajarkan kepada kita tentang fadilahnya kalimat la ilaha illallah Kata Nabi akfiru min qawli la ilaha illallah perbanyaklah kalimat la ilaha illallah Maka poin keduanya adalah zikir itu mesti perbanyak dan enggak ada ketetapan tentang banyaknya itu berapa Maka dikir itu dikir aja perbanyak-perbanyak aja teman-teman Jangan kamu suka bilangin bahwa Nabi gak ngajarin kok berarti itu bid'ah itu dari mana tuh Nabi udah bilang banyakin ya Nih ya kamu bayangin ada guru udah ngomong sama murid saya misalnya Saya biar kayak gimana kan ngajar kan ngajar kan berarti guru Guru tuh gak harus yang tinggi-tinggi enggak Saya guru ya guru emang guru ya enggak Guru SD juga guru Betul Guru paut aja juga guru Ini usah ada nih suka menggurui Nah lain lagi tuh Kalau menggurui lain lagi Tapi bawa saya seorang guru kan semua sepakat ya Oke baik Guru adalah yang ngajarin Ngajarin orang lain Nah saya misalnya ngajarin ya Bu Bulan Rajab banyakin istighfar ya bu Iya misalnya nih Eh kamu satu hari ketemu sama orang Terus kamu lagi ngapain sih Saya lagi baca istighfar Berapa banyak Saya bacanya Tiga ribu kali tiap hari Ih ampun Kamu tuh padahal udah ngaji loh Mau usah Zalima Iya Usah Zalima kan bilang suruh banyakin istighfar Makanya saya banyakin Tapi kok usah Zalima gak bilang tiga ribu Ini kayak apa nih kamu bilang orang itu tuh Ih kamu gak nurut loh mau usah Zalima Ih kamu murid yang ini nih murid yang ngebidah nih ngebidah Kamu bikin hal-hal yang baru-baru Usah Zalima gak ngajarin Tapi kan Usah Zalima bilang perbanyak istighfar Hari ini kita banyakin istighfar Tapi kan gak bilang tiga ribu Coba kita tanya musah Zalima Tanya apaan Usah Zalima kalau bulan Rajab baca istighfar tiga ribu apa enggak Ya gak tiga ribu sih Tuh kan Gak tiga ribu Kamu berarti bikin hal baru dari kata Usah Zalima Usah Zalima aja gak ngerjain loh istighfar tiga ribu Nah kamu ngerjain Ih ini sayang parah nih parah parah Aneh gak ada orang kayak begitu Aneh dan itu banyak banget Banyak banget Nih Ustazah Hordijah nih ngajarin baca solawat nariyah Berapa banyak Ustazah? Banyak dah pokoknya 4.444 Eh dikata apa? Bid'ah Dari mana tuh? 4.444 Nih bikin-bikin nih Bid'ah Tapi kan baca solawat Kan sama Allah juga udah diperintahkan kita baca solawat Tapi kan solawatannya gak Solawat itu juga gak kayak gitu Gak kayak gitu yang diajarin sama Nabi itu Cuman solawat Ibrahimiyah Itu ada solawat Tariyah Solawat Kamilah Solawat Fatih Bid'ah tuh Bid'ah Semuanya Bid'ah Nabi gak baca itu Ayo kalau gak percaya kita tanya sama Nabi Nabi baca gak solawat Fatih? Iya baca lah Orang solawat Fatih itu yang nulis Sayyidina Abu Bakar Al-Bakri gak gak salah ya Itu ya Maksudnya Ulama Ulama yang datang sesudah Baginda Nabi Muhammad Tunggu dulu nih Ustazah baca solawat Tibil Kulub nih Delapan kali atau delapan puluh kali Rasulullah baca apa gak? Ya enggak lah Itu ditulis sama Abu Dardir Teman-teman serikus sekalian Seorang ulama dari Mesir sana itu Berapa ratus tahun yang lalu Sementara Nabi udah wafat Seribu empat ratus tahun yang silam Ya bukan Ustazah Khadijah nih Kalau baca solawat Nabi baca enggak Ustazah? Nabi baca apa enggak? Enggak baca Halo enggak baca Nabi Saya pastikan Nabi Muhammad enggak baca Ya kalau gitu Bid'ah dong Ya solawatnya gimana mau dibaca sama Nabi Solawat itu ditulis sama Sayyidina Junid Imam Junid itu wafat berapa ratus tahun yang lalu Di Baghdad sana itu Teman-teman serikus sekalian Ya Nabi enggak baca Solawat itu udah pasti Enggak usah kamu tanyain sama Nabi Saya bilangin Nabi enggak baca solawat itu Berarti Bid'ah Nabi enggak ngerjain Ngapain kamu ngerjain Eh bilangin ya Katanya dia nih Kata dia nih Dengerin 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 nih Dia bilang kayak begini nih Kita tuh Yang Nabi Muhammad suruh aja Belum tentu kita kerjain Ngapain kita ngerjain Yang Nabi Muhammad ngerjain Dia bilang begitu Ini kan aneh-aneh nih Terus dia bilangin kita Nah kan Nabi yang nyuruh Perbanyaklah kalian baca solawat padaku Karena solawat kalian kepadaku Bakal jadi cahaya Bagi kalian di akhirat nanti Ya kan Nabi enggak nyuruh 4444 Nabi juga baca solawatnya Itu enggak yang bacanya Allahumma soli solatan kamilatan Tentu enggak Gitu Nabi nyuruhnya Allahumma soli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama solaita ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Inna kahamidun majid Udah itu Berarti kamu bacanya itu aja Kamu baca tuit solawat Enggak juga sih Teman-teman saudariku sekalian Yang saya muliakan Ini kan jadi sangat sempit banget Beragamanya gitu Jadi sangat sempit beragamanya Ini kayak gini nih Nabi Muhammad bilang Jadidu imanakum Perbanyak Perbaharui keimanan kalian Perbanyak baca La ilaha illallah Perbanyak kata Nabi Jadi kalau ada orang baca Mus ribu kali kek Mus pu ribu kali kek Mau kayak Sayyidina Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus 12 ribu kali Tiap harinya Begitu kan ya Mau kayak Habib Abdullah bin Hussein bin Tair 25 ribu kali Tiap harinya Itu bebas Silahkan Silahkan aja Tapi kan Ustazah Masalahnya Nabi tuh Gak nyebut angka Kamu masih ribut nih Urusan angka Nabi gak urusan angka Jadi perbanyak tuh perbanyak aja Gak usah pakai dihitung Ama Allah kok itung-hitungan Kamu kalau gak pakai ngitung Gak tahu yang kemarin Ama yang sekarang Udah pas apa Belum Ngukurnya pakai apaan Pakai meteran Ya kan enggak gitu kan Buat ngitungnya Bahwa hari ini Saya sudah membaca Seperti yang saya baca kemarin Ngitungnya pakai apa Pakai angka Lah Kalau kemudian pakai angka Itu ya terserah Mau ngitungnya Kamu mau tasbeh yang Itu kek Dari batu Dari biji Kelengkeng Misalnya gitu ya Terserah aja gitu kan Mau dari tulang unta Mau dari kokah Mau dari apaan aja Mau yang cetek-cetek Apa segala macem Terserah aja gitu Itu mah bebas Mau pakai tangan kamu sendiri Juga bebas Teman-teman Gitu loh Jadi nih Poin kedua Dari pelajaran kita Hadis hari ini Nabi ketika nyuruh akfiru Perbanyaknya perbanyak Udah Terserah kamu deh Sekemampuan kamu Mau pakai jumlah Boleh Mau gak pakai Boleh Terserah kamu aja Agama itu Tidak membatasi kebaikan Apalagi yang sudah Jelas-jelasan Nabi Muhammad Perintahkan kita Untuk perbanyak Ya udah perbanyak Jelas Jelas ya Terserah kamu Terserah kamu Terserah kamu Terserah kamu Terserah kamu Terserah kamu Terserah kamu